Assalamualaikum pemirsa Setelah melahirkan anak kedua Bodinya tetap aduh hai gitu kan Tetap awet muda Mungkin bisa bagi tipsnya kali ya Di next pertemuan bagi-bagi ke tim MPP Gimana nih caranya nih Supaya tips setelah melahirkan tetap kece seperti itu ya Benar banget Dan sekarang alhamdulillah sudah aktif lagi di dunia hiburan ya Sudah bisa mengisi acara-acara di televisi Dan kita menunggu siapa tau Nanti ke depannya mengeluarkan lagu baru gitu Oh aku pikir mau mengeluarkan anak lagi Waduh kan udah baru lahir anak kedua Tapi tadi hebatnya adalah di usia 40 tahun itu masih prima Dan masih bisa melahirkan anak kedua gitu ya Ini kan juga tentunya bisa menjadi motivasi Sama ini ya menjadi apa ya untuk ibu-ibu lain di luar sana Wah maksudnya dengan umur segitu masih tetap bisa melahirkan Gak mau nyanyi lagi Waduh udah udah cukup Kita udahin aja ya Ya udah pemirsa usai sudah kebersamaan kita Dalam Merah Putih Peristiwa Pagi ini Saya Putra Molana Dan saya Intan Mariana bersama seluruh kerabat kerjaan bertugas Kami pamit udah diri Sampai ketemu lagi besok Selamat beraktivitas Dan Wassalamualaikum Lagi ya taruh uang cash sebanyak itu kok di rumah gitu Put Itu dia makanya taruh uang 789 juta rupiah di berangkas di rumah Aduh itu mah kalau mau aman kan sebenarnya harusnya taruhnya di bank dong Benar banget udah aman gitu kan berbunga juga Kalau aku punya uang segitu banyak cash di rumah Aduh udah scroll toko orange check out check out gitu kan Belanja online beli makanan online gak usah masak ya kan tenang hidupnya Ini foya-foya ya jadinya ya Tapi untungnya mereka kedua sejoli ini tertangkap ya Betul jadi walaupun tidak kamera CCTV di rumahnya dimatikan Tapi untungnya ada kamera CCTV di jalan raya ya yang akhirnya bisa mengungkap kejadian itu ya Kalau kamu mau nyimpan uang cash berapa? Waduh gak jangan lah Jangan ditemukan Aduh-aduh itu emak-emak tangannya gercep banget ya Put ya Dia gak tau kalau lagi dipantau CCTV Jadi ya tangannya jahil gitu ya bisa pelan-pelan Eh masukin satu Tapi untungnya ada kamera CCTV ya Jadi akhirnya bisa ketahuan dan bisa kegep deh itu emak-emaknya tuh Gak bisa ngelak ya Iya dan tadi kalau misalkan kita ngobrolin berita ketiga itu juga aduh kok tega gitu ya Ada gas di Oplos gitu bahkan kerugiannya hingga mencapai 1,2 miliar Ini kan bener-bener tega banget gitu ya Ya Allah udah gasnya di subsidi LPGnya gitu kan Mereka pusing mungkin ya semua apa-apa serba naik BBM naik, bahan baku naik gitu kan Jadi mereka terus memikirkan cara gimana sih cara mendapatkan keuntungan ya Salah satunya seperti ini Dan tapi untungnya ketangkep ya semuanya ya Gercep polisi Boleh dong yang tau kontaknya hacker Biorka kasih tau ke aku aku mau lacak seseorang gitu kan Mau ngapain lacak siapa sih? Ada deh Daripada kita mendingan aku aja yang disuruh ngelacak kepada hacker Biorka Tapi gini nih Pak Mirza dan juga Itan Kalau kita ngomongin hacker Biorka tadi Ini kan sebenarnya masih misteri gitu ya Apakah hal-hal yang dibocorkan oleh Biorka itu apakah real, apakah nyata Atau memang hanya itu bohongan gitu Nah ini yang lagi viral sekarang ya Si hacker Biorka ini tiba-tiba mencuat ke publik dengan hal-hal yang mencengangkan Membocorkan data pemerintah dan segala macemnya Iya ini kan bikin masyarakat jadi bingung gitu ya Wah ini beneran apa enggak nih? Wah ini pemerintah seperti ini apa enggak nih? Jadi ya jadi banyak polem, jadi banyak perdebatan gitu ya Aku penasaran seperti apa sih mukanya si Biorka ini Tapi yang aku tau itu Biorka katanya itu dari Polandia Hacker asing berarti ya Hacker asing betul Maka tadi Menteri BUMN kita Erick Thohir minta para hacker Indonesia untuk membantu mempertahankan Indonesia Bekerjasama ya dari nekrasi Data kamu sama aku berarti ada di dia dong? Oh iya jangan-jangan ya Aduh bahaya Coba jangan dibocorkan ya